Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Bertemu kembali di semester kedua Bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti dan Pak Firdaus Yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3 A, B, dan C Walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh Namun kita harus tetap semangat belajarnya ya Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa Enak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilmah Warzukni fahmat Ya Allah tambahkanlah aku ilmu Dan karuniakanlah aku kepahaman Amin Dan untuk siswa yang beragama non-muslim Silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 5 Cuaca Subtema 1 Keadaan cuaca Pembelajaran kedua Enak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya Ada pun tujuan pembelajarannya yaitu Satu, siswa dapat memberikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik Dua, siswa dapat menemukan kata mengenai keadaan cuaca dengan tepat Nah hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia Pelajaran pertama yaitu PPKN Ayo beraktifitas Nah disini ada gambar anak-anak sedang pergi ke sekolah Hujat deras turun semalaman Pagi hari terasa lebih dingin Udin, Edo dan Beni berangkat sekolah bersama Edo memakai jaket ke sekolah Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh menjadi hangat Makanan juga dapat membuat tubuh hangat Begitu juga minuman Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh Nah contoh makanan atau minuman yang dapat menghangatkan tubuh yaitu Basok, sok, soto Atau bisa juga minumannya wedang jahe dan teh hangat Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya Mereka akan mengadakan festival makanan daerah Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut Ayo berdiskusi Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal usul orang tua Nah nasole dan soleha Kita itu mempunyai daerah asal masing-masing Dan setiap daerah mempunyai makanan khasnya Contoh palembang makanan khasnya pempek Kemudian Yogyakarta makanan khasnya gudeg dan sebagainya Disini ada beberapa contoh nama siswa dan daerah asalnya Edo berasal dari daerah Maluku Kemudian Udin berasal dari daerah Sunda Dayu berasal dari daerah Bali Nah Maluku, Sunda dan Bali ini juga mempunyai makanan khasnya Contoh ya, contoh daerah Bali itu makanan khasnya ayam betutu Daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam Di Indonesia asal usul orang tua menjadi daerah asal kita Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda Tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah Di Indonesia itu banyak sekali suku bangsa Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa Akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia Sesuai dengan semboyan kita ya Bineka Tunggal Ika Yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua Nah anak soleh dan soleha Tugas yang pertama mata pelajaran PPKN Isilah tabel di bawah ini sesuai dengan daerah asal Kemang Nah anak-anak disini tulis ya nomor 1 sampai 5 Kemudian anak-anak tulis nama siswanya siapa Dan daerah asalnya dimana Nah untuk menjawab pertanyaan ini Anak-anak bisa menggunakan komunikasi melalui WhatsApp ya Jadi bisa nanya melalui WhatsApp Daerah asal orang tua kamu apa Jadi bisa langsung dijawab disini Selanjutnya pelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia Ayo mengamati Hari mulai beranjak siang Matahari bersinar cerah Edo membuka jaketnya Dia mulai merasa gerak Keadaan cuaca dalam satu hari bisa berubah-ubah Pagi hari cuaca mendung Siang hari cuaca bisa menjadi panas Sore hari cuaca bisa berubah menjadi hujan Nah biasanya cuaca dalam satu hari itu berubah-ubah Kadang paginya mendung Siangnya bisa panas dan sorenya juga bisa hujan Itu adalah keadaan cuaca di suatu tempat Keadaan cuaca di suatu tempat itu bisa berubah-ubah Jadi tidak selalu tetap ya Tahukah kamu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat Cuaca itu terjadi pada jangka waktu tertentu Keadaan cuaca dapat berubah-ubah Kita dapat meramal keadaan cuaca Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca Nah unsur-unsur cuaca ini ada tiga Misalnya ada suhu, kelembaban, dan tekanan udara Kita juga dapat mengamati curah hujan Dengan melihat keadaan awan dan keadaan angin Biasanya jika mau hujan itu awannya berubah ya Menjadi tebal dan berubah warnanya juga menjadi hitam Kemudian jika mau hujan juga keadaan anginnya juga biasa berubah Anginnya biasa akan lebih kencang Unsur cuaca itu tidak sama pada semua tempat Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas Terjadinya pun pada waktu tertentu Bisa jadi misalnya di daerah Cimone itu hujan Di daerah Tiga Raksa tidak hujan Jadi cuaca itu tidak luas Jadi bisa berbeda-beda pada suatu tempatnya Misalnya di Tangerang hujan, di Bogor panas Seperti itu ya Amati keadaan di sekitarmu Bagaimana keadaan cuacanya Kegiatan apa yang dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu Kemudian dampak apa yang kita rasakan Dan bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama Berikut ini adalah kemungkinan yang terjadi jika cuaca hujan dan cerah Nah cuaca cerah Kegiatan yang dapat kita lakukan ketika cuaca cerah yaitu Contohnya bermain sepeda Bermain di halaman rumah Kemudian pergi ke sekolah Ikut ibu ke pasar Dan membersihkan halaman rumah bersama ayah Dampaknya Kita bisa lebih leluasa beraktifitas di luar rumah Pakaian yang dijemur cepat kering Jadi jika cuaca cerah itu dampaknya positif ya Jadi kita bisa beraktifitas di luar rumah dengan leluasa Kemudian jika menjemur pakaian pun akan cepat kering Kemudian jika cuaca cerah berlangsung lama Akan merusak Maaf Jika cuaca cerah ini berlangsung lama Dan akan panas terus menerus Maka akan terjadi musim kemarau Dan bisa terjadi kekeringan Ini dampak negatifnya nih Kalau kita tidak hujan-hujan Atau cuacanya cerah terus panas Maka bisa terjadi kekeringan Dan kekurangan air Kemudian yang kedua Cuaca hujan Kegiatan yang dapat dilakukan Jika cuaca hujan yaitu bermain di dalam rumah Menonton TV bersama keluarga Belajar di dalam rumah Dan membaca buku di dalam rumah Biasanya kalau hujan Kita dapat melakukan aktivitasnya hanya di dalam rumah ya Selanjutnya dampaknya Kita kurang leluasa melakukan aktivitas di luar rumah Dan jika hujan terus menerus berlangsung lama Maka dapat menimbulkan banjir Ayo menulis Tulislah percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini Nah disini ada Beni dan Udin Beni berkata Apakah kamu tahu sekarang sudah memasuki musim apa Udin? Lalu Udin menjawab Sepertinya saat ini sudah mulai masuk musim hujan Karena aku lihat beberapa hari cuacanya selalu mendung Kemudian Beni bertanya lagi Iya apa yang kamu lihat sama dengan pemikiranku Lalu apa yang harusnya kita lakukan saat memasuki cuaca yang seperti sekarang? Kemudian Udin menjawab Untuk cuaca yang sering mendung dan terkadang turun hujan Kita harus sedia payung atau jas hujan saat beraktifitas di luar rumah Kemudian Beni menjawab Wah kamu benar Udin Itu adalah bentuk antisipasi ya Daripada nanti kita kehujanan dan basah kuyuk Ayo bercerita Ceritakan hasil percakapanmu di depan kelas Sampaikan informasi yang kamu peroleh Kemudian berceritalah dengan penuh percaya diri Perhatikan volume dan intonasi suara Pastikan suaramu terdengar ke seluruh kelas Nah cerita hari ini Musim hujan datang lagi Hampir setiap hari selalu turun hujan Baik dengan intensitas lebat maupun sedang Terkadang hujan turun saat pagi hari Tepatnya saat anak-anak hendak berangkat ke sekolah Bagi sebagian orang berangkat ke sekolah saat cuaca hujan memang tidak nyaman Sebab mereka harus memakai jas hujan atau memakai payung agar tidak kehujanan Sepatu juga menjadi lebih mudah basah karena terkadang tidak sengaja menginjak genangan air Saat musim hujan kita juga lebih mudah sakit Agar tetap sehat maka kita harus selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi Bila perlu konsumsi suplemen vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit Jangan lupa untuk rajin minum air putih dan istirahat yang cukup Jika kehujanan segera mandi dengan air hangat Mandi dengan air hangat bisa membantu agar suhu tubuh tidak berubah terlalu drastis Sekarang tugas kedua yaitu bahasa Indonesia Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar Nomor 6, pakaian apa yang digunakan saat udara dingin? Nomor 7, apa yang dimaksud dengan cuaca? Nomor 8, bagaimana keadaan cuaca pada suatu tempat? Apakah tetap? Apakah berubah-ubah? Nomor 9, sebutkan 3 unsur-unsur cuaca Dan terakhir nomor 10, apa aktivitas yang dapat kamu lakukan saat cuaca cerah? Baiklah anak-anakku semua Materi pembelajaran kedua hari ini telah selesai Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirrahmanirrahim Selesai sudah materi hari ini Yaitu subtema 1 tentang keadaan cuaca Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini Bisa bermanfaat dan dapat diambalkan Amin Ya Rabbala Alamu Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih atas perhatiannya